Demi terciptanya pantai yang bersih dan juga terbebas dari sampah diselenggarakan beach clean up atau bersih-bersih pantai di Kutabali. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti. Sebanyak seribu ekor anak penyu dilepaskan di pantai Kutabali langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujastuti. Acara pelepasan penyu ini menjadi bagian dari event beach clean up atau bersih-bersih pantai Kutabali. Dalam sambutannya, Menteri Susi dan Menteri Retno Marsudi menggaungkan untuk mengurangi sampah, terutama sampah plastik, untuk menciptakan laut yang senantiasa bersih dan bebas dari sampah. Karena laut adalah masa depan bangsa yang wajib dijaga bersama. Kedua menteri juga turut berpartisipasi langsung membersihkan sampah di sepanjang pantai Kutabali. Acara ini diharapkan bisa menjadi inspirasi untuk pembersihan pantai lain di seluruh wilayah Indonesia. Karena salah satu tantangan yang dihadapi oleh laut kita adalah polusi yang datang dari sampah plastik. Dan kontribusi Indonesia untuk sampah plastik cukup besar. Hari ini kita menatap semua persoalan, semua sampah, semua polusi, semua yang ada di laut. Karena kita ingin menjadikan laut sebagai warisan baru. Terima kasih telah menonton!